Jam 17.25 dipanggil kehadiran Allah SWT Ya memang sudah takdir dari Allah SWT Jadi kita yang ditinggalkan atas nama Islam, Iman Memang kita harus sabar dan tabah Mohon doa dari kami juga dari semua handi tolan yang ada disini Sahabat-sahabat dengan atas dasar niat ikhlas Agar buya kita ini diberi makbiroh ampunan oleh Allah SWT Kemudian terhindar dari fitnah kubur ataupun azab tabi neraka Dan kita semua bisa menyusul beliau Di mana di tempat beradanya Rasulullah SAW berada di surga Terima kasih Awalnya kuliau sakit itu setelah adanya hasil labor trio darah dari Bunda Tamrin Di situ ada tiga Yang pertama kolesterolnya tinggi Yang kedua lemaknya pun tinggi Dan ketiga kolesterolnya pun tinggi Dan ketiga inilah yang Yang misalnya meneksi Ibrahim Setelah itu Berdukami ke dokter Rumah sakit Kolombia Akhirnya Setelah itu Akhirnya beliau Sudah sehat Setelah itu Tiba-tiba ada serangan penyakit lain lagi Setelah kembali dari rumah sakit Kolombia Selama lebih kurang setelah lebaran itu Di tanggal 25 Beliau Melihat pusing-pusing Ya Oyong Di waktu jam Sore hari Ya Di kerja Wah dua Waktu hari Di tanggal 25 Saya kebetulan di luar Akhirnya Saya dapat informasi dari Keluarga saya sendiri Saya datang Saya bawa Orang tua saya Kamu keluarga Ke rumah sakit Muhammadiyah Untuk pertolongan pertama Karena dekatkan Di situ Memberikan Infos Kita yang otensi Yang memang naik Di Ya Yang Waktu hari itu Buat ini Sudah diobati Di rumah sakit Muhammadiyah Karena di rumah sakit Muhammadiyah Itu tidak ada Sebagian sarap Maka Pergi ke rumah sakit Kolombia Di mana Hari itu pun Sudah ditanggah Di rumah sakit Kolombia Setelah Beberapa hari Di Kolombia Tidak ada Perkembangan Perkembangan Akhirnya Sepakat Keluarga Kemarin Memindahkan Kemah sakit Bayangkara Setelah itu Kami memberitahukan juga Kepada Abang saya Yang di Mabes Poli Untuk Pindah Kemah sakit Bayangkara Melihat Tidak ada perkembangan Di rumah sakit Kolombia Akhirnya Abang saya Pindah Kemudian datang Yang dari Mabes itu Sekitar jam 4 Sampai Di rumah sakit Bayangkara Begitu Kemandang Sudah ada Tanda-tandanya Kemandang Adhan Manggrip Beliau Beliau Sampai Di rumah sakit Bayangkara Sekitar Pukul 3 Abang saya Dampak Datang Dari Jakarta Begitu Sudah Sampai Ditengoknya Orang tua Saya Abang saya Tadi Begitu Manggrip Pemandang Ya Adhan Siapa Mendengar Ya Adhan Tuh Saya Di luar Agra Adhan Saya Beritahu Saya Kita Dari Pulang Tanda Yuk Ngal Begitu Lepas